Kuasa hukum mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara mengungkapkan bahwa otak dari kasus yang menjerat kliennya tersebut adalah Irjen Teddy Minahasa. Hari ini pihaknya akan menurati lembaga perlindungan saksi dan korban dan siap untuk menjadi justis kolaborator agar kasus dapat menjadi terang benderang. Kuasa hukum AKBP Dodi Prawira Negara Adril menyampaikan bahwa AKBP Dodi mendapat perintah dari Irjen Paul Teddy Minahasa untuk menyisikan seperempat dari 41,5 kg narkoba hasil tangkapan Pores Bukit Tinggi. Namun AKBP sempat menolak karena menurutnya itu adalah perintah yang salah. Karena terus ditekan oleh Irjen Teddy Minahasa, maka AKBP Dodi menjalankan perintah salah tersebut dan menukar barang bukti sabu tersebut dengan tawas. Pihaknya akan melayangkan surat kepada lembaga perlindungan saksi dan korban dan akan siap menjadi justis kolaborator agar kasus ini menjadi terang benderang. Ya itu tadi saya bilang, jadi otak seluruh mahakaryain, seluruh yang tetap persiwa dari awal mula Pak Teddy sampai kejaringannya, itu semua adalah otaknya Pak Teddy Minahasa. Kami akan bersurat ke LPSK. LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban, untuk pastinya minta perlindungan hukum. Jadi kami akan mengajukan juga justis kolaborator. Kalau LPSK pengajuan kami di...